Jadi sebelum kita bahas panjang lebar, kita balik dulu nih di firman Allah subhanahu wa ta'ala di suat Al-Baqarah ayat 30 dan 31. Di situ kan waktu itu kisahnya untuk teman-teman pasti sudah tahu ya tentang ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah saat itulah para malaikat itu pada ibarnya protes dulu. Ya Allah kenapa sih kok kamu menciptakan manusia di muka bumi gitu? Padahal manusia itu punya potensi buat rusak. Mereka itu punya potensi buat rusak gitu loh. Dan saya menempatkan darah. Sementara kita ya Allah kita malaikat itu, kita tuh rajin bertahswi kepadamu, kami rajin memujimu gitu loh. Mending, apa itu namanya? Nggak usah dijitain manusia lah, mending kita aja istilahnya kayak gitu. Terus kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jawab, Sebelumnya aku tuh mengetahui apa-apa yang nggak kamu ketahui. Ini sanalah kemudian di ayat 31, Allah menjelaskan di firmannya, Wa'allama'adaman asma'akullaha. Jadi Allah tuh sudah mengajarkan ke Nabi Adam nama-nama semuanya. Yang mana dari ayat ini, kita bisa bergurih gitu loh. Jadi sebenarnya semua pengetahuan itu Allah tuh udah diajarkan kita. Allah udah mengasih tahu kita semuanya bahwa ya semua hal yang ada di dunia ini udah diajarkan. Tinggal bagaimana kita mau eksplorasi otak kita. Tinggal bagaimana kita mau mengeksplorasi apa-apa yang sudah diajarkan pada Nabi Adam tadi. Jadi itu, jadi udah kata kuncinya. Kalau misalnya kita tuh pengen apa itu namanya, Jadi manusia yang baik, maka kita harus mengkulorasi diri kita. Di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sesungguhnya yang akan mewarisi bumi nanti, Yang akan mewarisi bumi dan jadi pemimpin di muka bumi adalah hambaku yang soleh. Maka hambaku yang soleh itu cerit-ceritnya apa? Satu-satunya dia mau belajar dari apa-apa yang sudah diberikan kepada Nabi Adam, Yaitu ilmu tadi. Jadi itu, jadi buat teman-teman semuanya, disini ada salah satu poin penting ya. Jadi, jangan sampai kemudian kita tuh kayak mengkotak-kotakan. Seolah-olah bahwa ilmu itu ya cuma ilmu agama aja. Bahwa ilmu dunia itu gak penting, gak kayak gitu. Karena bagaimanapun kita juga butuh ilmu dunia untuk memakmurkan bumi gitu loh. Kalau misalnya kita seandainya tahu banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala Tentang keajaiban penciptaan bumi. Misalnya kita tahu bahwa ada keajaiban penciptaan manusia, Kita belajar di sana, kita bisa bantu manusia yang lain. Kita bisa semakin makmurkan bumi dan kita bisa jadi hamba yang sebaik-baik hamba gitu. Kita fungsi khalifat tuh gak cuman dateng, mangan, turun, terus bunga air besar. Tapi kita bener-bener bisa makmurkan bumi dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, next. Kalau kata Albert Einstein, jadi ada dua hal yang gak akan pernah habis dibelajari. Yang pertama adalah alam semesta. Yang kedua adalah human stupidity. Jadi, atau kebutuhan manusia, atau dalam hal ini adalah otaknya manusia. Jadi, di dunia ini ada dua hal yang gak akan pernah habis gitu loh. Kita bicarakan. Itu sampai Islam itu bakal berkembang terus. Yang misalnya, pertama ada alam semesta, Yang mana ada di Al-Quran, 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 19 kayaknya. Kalau gak salah. Jadi, Allah itu dalam ceritakan rangat, dan Allah itu akan terus menulaskannya. Yang kedua adalah tentang kebutuhan manusia, atau dalam hal ini adalah otak manusia. Jadi, kalau misalnya kita mau eksplor otak kita, Kalau misalnya kita mau mengeksplor keajaiban dari penciptaan kita, Itu gak akan pernah habis gitu. jadi buat teman-teman semuanya disini, mari kita sama-sama mengeksplor lagi-mengeksplor lagi, karena ya emang kita masih terlalu aja gitu loh jadi masih terlalu aja apa yang Allah ciptakan gitu loh, bahkan yang namanya seekor nyamuk aja, itu Allah jadikan perumpamaan gitu loh, karena ada di soal orang itu, Allah menantang gitu loh kalau misalnya, kamu bisa emang bisa menciptakan kehidupan, ciptakan seekor nyamuk, ternyata gak bisa gitu loh, apalagi manusia karena sangat kompleks banget, karena sangat ribet banget, karena sangat amazing banget menciptakan manusia itu oke gitu ya, terus sebagai pengantar oke, kita lanjut nih, kita bahas tentang otak manusia jadi nanti coba, akan ku coba menjelaskan tentang otak ini dengan bahasa yang lebih sederhana semoga teman-teman bisa paham ya, kalau misalnya nanti gak bisa belum paham, bisa ditanyakan, next jadi ada sel otak, jadi sel otak atau neuron, mungkin teman-teman dulu udah belajar di SMA neuron itu kan ada, apa namanya ada badan sel sama ada itu namanya apa, aksonnya gitu loh, ada guys apa, banyak USB-nya jadi, neuron atau sel otak ya sel neuron kita, itu adalah salah satu dari beberapa misalnya di tubuh manusia yang gak bisa diperbaharui walaupun sekarang masih berkembang penelitian ya jadi, yaudah jumlahnya itu segitu aja tapi, meskipun dia gak bisa diperbaharui dia tuh punya kayak sinap-sinap jadi dia punya kayak jalur-jalur gitu yang dia tuh bisa perbanyak diri, gitu jadi, konsepnya si neuron ini adalah dia tuh kayak semacam apa ya, semacam kita berhubungan sama orang gitu, jadi jadi, masing-masing otak itu punya apa, masing-masing satu punya satu satu tempat, satu badan yang dimakan dia buat apa, dipakai memproses sesuatu tapi dia juga punya kayak serabut yang nanti dia akan saling berhubungan dengan serabut-serabut yang lain, kayak gitu jadi, buatnya itu ada satu prosesor dengan banyak USB yang bagaimana mereka akan saling tersambung, kayak gitu nah, next nah, itu, jadi, disini juga si, apa, sel neuron tadi dia tuh akan, dia tuh butuh untuk bekerja sama satu dengan yang lain, gitu jadi, dia gak bisa bekerja sendiri jadi, kalau saya teman-teman melihat otak kita tuh kan kayak seolah cuma satu badan aja satu, apa, satu benda aja apa, yang bentuknya kayak bunder, kayak gitu padahal sebenarnya disini tuh ada banyak sel-selnya jadi, yang memproses segala informasi yang memproses segala sesuatu yang memproses tentang sistem perserapan kita tuh banyak banget, kayak gitu itu ada satu keajaiban juga, gitu jadi, seolah-olah kita lihatnya kan kayak cuman benda warna putih terus ada lekuk-lekuknya padahal, kalau misalnya kita mau melihat lagi lebih dalam lihat terus jadi, dari banyak sel-selnya orang yang mereka tuh saling apa, berkaitan satu dengan yang lain, gitu ya, padahal, kalau saya teman-teman lihat CPU, gitu, ya CPU kan kayak seolah-olah cuma kotak aja padahal, kalau misalnya kita lihat di dalamnya CPU itu ada banyak banget ada VGA, ada ada prosesor ada kemudian dan lain sebagainya, gitu ya, seperti itulah jadi, komposisi otak manusia oke, nah ini terus kemudian di dalam otak manusia itu mereka juga masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda ya, mana nanti tergantung di bagian mana dan di sini juga ada masing-masing itu ada kayak penamaannya, gitu jadi, emang nggak tahu dulu yang yang iseng ingin dinamainya, gitu siapa ya jadi, setiap satu lekuk gitu ada namanya bahkan satu garis itu juga ada namanya misalnya, itu kan ada suku sentralis di depan suku sentralis ada namanya girus presentralis di belakangnya ada girus posentralis dimana itu sangat-sangat ribet banget, gitu cuman, karena emang ternyata masing-masing dari area-area itu ada fungsinya masing-masing, gitu loh nah, di sini juga bedanya antara otak kita dengan yang apa dengan sistem syaraf yang ada di ruang belakang adalah kalau misalnya di otak itu itu kayak prosesornya itu ada di bagian luar ada yang di bagian hijau-hijau itu namanya di cortex cerebri nah, di sini ada salah satu keajaiban juga jadi di cortex cerebri itu di otak kita itu kenapa kayak ada lekukan-lekukannya jadi salah satu fungsinya adalah untuk memperbesar luas penampang dari si cortex itu kan, kalau misalnya teman-teman lihat kan dengan kanan, dengan dia melekuk-lekuk karena dengan dia membentuk kayak semacam apa garis-garis yang masuk itu dia akhirnya warna hijaunya jadi lebih panjang ya kan beda ceritanya ketika kalau dia itu cuman buntur-buntur aja jadi cortexnya cuman dia ada di tepinya cuman gara-gara dia itu ada sulkus-sulkusnya ada kayak bagian-bagian yang masuk akhirnya dia akan semakin memperbesar luas penampang dari si cortex tadi jadi akhirnya si pinya itu ibaratnya semakin panjang yang mana nanti di belakang akan kita lihat semakin orang itu menggunakan otaknya semakin orang itu menggunakan potensi otaknya dengan sebaik-baiknya maka akan semakin lepel cortex orang tersebut maka akan semakin dalam juga lakukan yang di apa itu namanya yang di lukan yang terbentuk gitu loh jadi buat teman-teman bayangin aja kalau seandainya kita itu gak ada lukan kayak gitu ya otak kita bakal sebesar apa mungkin kayak megamen atau kayak siapa gitu jadi mungkin bakal gede banget gitu kan dan juga otak ini karena saking pentingnya dia itu punya banyak pelindung kalau misalnya teman-teman nanti belajar ya kalau misalnya ada yang mau belajar itu dia bahkan sampai punya tiga lapis pelindung ada duramater ada diamater dan juga arah neidiamater jadi ada pelindungnya masing-masing itu pun masih dibungkus-bungkus dengan tulang tengkorak gitu karena saking istimewanya tulang kita kayak gitu apa otak kita sampai Allah itu bener-bener menjaganya kayak gitu jadi buat teman-teman semuanya ketika apa sih teman-teman ya yang akhwat-akhwat kayak gitu ya ketika teman-teman itu kok dilindungi berarti itu menunjukkan berapa yang teman-teman itu spesial oke oke oh entar next ya pengantar juga nah ini tadi itu buat kita sedikit review buat apa itu namanya fungsi-fungsi dari otak-otak kita misalnya di paling depan sini ada namanya prefrontal area dimana prefrontal area dimana situ adalah fungsinya buat apa itu namanya fungsi luhur jadi kayak teman-teman itu berlaku jujur teman-teman itu buat beribadah buat berintegritas itu salah satu yang meregulasi yang motor ada di bagian sana kemudian yang di bagian belakang yang dikit itu namanya premotor area dimana itu adalah fungsinya buat gerakan yang halus kayak itu makanya teman-teman bisa membelai bisa mencium bisa merabai itu karena ada premotor area dan juga ada premar motor cortex dimana itu adalah fungsi dari menggerakkan tangan kita atau melekan segala sesuatu yang di tubuh kita dimana di belakangnya itu adalah buat fungsi jadi fungsi teman-teman bisa merasakan kesentuhan bisa merasakan ciuman bisa merasakan getaran bisa merasakan nyeri itu ada di bagian belakangnya kemudian di bagian yang paling belakangnya warna kuning itu ada yang visual cortex dimana itu adalah sebagai yang memproses dari penglihatan kita kemudian di bagian tengah-tengah ini ada auditory ada motor space ada juga di mana itu adalah untuk kita mendengar atau membaca itu yang mana masing-masing itu punya fungsinya masing-masing tapi mereka saling berkaitan erat makanya nanti juga kemudian ketika ada orang yang misalnya terkena stroke jadi misalnya ada orang terkena stroke itu kan aliran darah ke otaknya itu berkurang dimana karena berkurang akhirnya bisa menyebabkan sel otaknya itu mati dan kota Allah kan karena sel otak itu salah satu sel yang sampai sekarang masih dianggap belum bisa memperbarui diri kita memperbarui dirinya beda kalau tulang tulang itu kan ketika dia patah yaudah dia bisa nyambung kembali kalau misalnya sel otak itu ketika dia mati nah itu masih apa belum bisa buat kayak menciptakan cloningnya gitu jadi akhirnya ketika dia mati yaudah dia mati akhirnya mendingan kerja makanya kemudian kita dapatkan pada pasien-pasien yang stroke kayak gitu dia ada gangguan-gangguan yang mana gangguannya tadi juga manifestasinya tergantung dari dia yang mati bagaimana makanya teman-teman kalau misalnya lihat atau misalnya teman-teman ke rumah sakit lihat pasien-pasien yang ada rewat stroke itu beda-beda ada yang gangguannya ada yang digerakkan akhirnya dia nggak bisa jalan atau dia nggak bisa angkat tangannya nggak bisa makan ada juga gangguannya di bagian apa itu namanya di bagian motorik buat berbicara akhirnya dia ngomongnya pilo ada juga misalnya dia gangguannya di penglihatan akhirnya dia nggak bisa melihat kayak gitu jadi masing-masing punya fungsinya masing-masing nah kalau misalnya kita lihat di tadi kita balik lagi di prefrontal alia prefrontal alia itu atau kortex prefrontalis itu adalah bagian yang menguntungkan fungsi luhur kita yang mana itu kalau misalnya di bahasa Arab pun ada menangnya adalah nasiah nanti temen-temen ada di surat apa ya di surat al-al kalau nggak bisa nasihat tingkat di batin khot ya itu nah itu itu kan di surat al-al nah disana disebutkan bahwa nasiah yang kakibah jadi kalau misalnya si ubun-ubun depannya itu di mana di batoknya di otak bagian depannya itu rusak ya dia itu akan jadi orang rusak makanya disitulah kemudian ternyata memang sesuai gitu jadi salah satu bagian otak yang mengatur regulasi yang mengatur kemudian kita itu bisa berbuat jujur kita itu bisa tetap menjaga integritas kita itu tetap kayak apa tunanya kayak nggak mau berbohong di area prefrontal ya prefrontal di mana kemudian area prefrontal ini dia ada dua kan ada kanan sama kiri yang mana bagian kanan ini dia itu lebih dia akan semakin tersimulasi kepada apa tunanya pada ibadah-ibadah kayak itu dia ngatur ibadah yang kanan adalah ada perilaku makanya kemudian ketika ada orang-orang yang dia itu ibadahnya semakin rajin ketika ada orang-orang yang dia itu semakin religius seharusnya itu adalah dia bagian kirinya juga akan terstimulasi makanya dia harusnya akan jujur seperti di firman Allah seharusnya ketika orang itu benar-benar sholat ketika orang itu sudah benar maka dia akan mempengaruhi keperilakunya dia akan menjaga dia dari perbuatan kecil dan muka maka perlu kita terisi lagi ketika kemudian ada orang yang rajin sholat ada orang yang rajin tilawah ada orang yang rajin puasa tapi kok ternyata apa tunanya perilakunya buruk tapi kok ternyata akhlaknya masih buruk ya kita perlu pertanyakan jangan-jangan ibadahnya itu ada yang salah mungkin salah niat atau ibadahnya salah di tempat yang lain ya gitu itulah kemudian kadang-kadang kita berpikiran berarti sebenarnya kan kadang-kadang sering dibenturkan ya antara akhlak sama ibadah itu penting yang mana jawabannya adalah penting dua-duanya karena akhlak yang baik itu tercimulasi dari ibadah yang baik dan ibadah yang baik akan menstimulasi kita buat berakhlak yang baik maka gak salah ketika kemudian kan roswa berfirman bersabda ya bahwa penyempurnaan akhlak itu gak cuma dengan kita cuma sedekah aja sedekah terus gitu gak bisa tapi kita juga terus ibadah juga karena dengan kita ibadah yang baik karena kita dengan berada pada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sholat itu juga akan membantu kita buat berakhlak baik pada sesama next ini juga ada salah satu kisah namanya Ines kayak gitu dia adalah seorang penambang jadi suatu ketika kodarullah pas dia lagi bekerja kayak gitu ada kemudian tusuk besi kayak satu batang besi yang dia itu masuk dan menembus tengkoraknya bayangin aja lah gitu terus kemudian akhirnya di area prefrontalnya dia itu rusak Alhamdulillah dia masih hidup dia masih bisa diselamatkan dan ternyata setelah dia itu hidup lagi bukan hidup lagi sih setelah dia itu kembali sehat dia ada yang berubah gitu loh dia bener-bener berubah 180 derajat dari perilakunya yang dulu dia itu baik dia jadi agak kurang baik jadi disini lah kemudian oh ternyata prefrontal itu bener-bener menentukan dari si apa itu namanya keperibadian seseorang next oke kita lanjut ke gelombang otak manusia ini mas pengantar ya buat kita review dulu nah kalau gelombang otak manusia itu kita ada beberapa gelombang yang mana itu otak kita itu lancarkan nanti bisa kita lihat lewat semacam alat buat menangkap gelombangnya itu ada beta alpha theta dan juga delta yang mana beta itu adalah gelombang yang keluar ketika kita itu bangun nah pas kita dengerin aku kayak gini itu bisa jadi gelombang beta jadi pas kita berbicara kita makan kita main kita nonton apa nonton film di bioskop itu adalah gelombang beta kita nonton hospital playlist 2 atau kita nonton present playbook atau apapun itu ya oh wait kita bener-bener beta jadi gelombang beta yang keluar kemudian gelombang alpha adalah ketika kita semakin fokus jadi kalau teman-teman lagi belajar kayak gitu atau lagi dengerin kajian dengan sesama itu kadang-kadang gelombang alpha yang keluar maka itu bisa kita lebih merekam masuk ke dalam otak kita kemudian yang selain gelombang beta itu lebih dalam lagi dan kita lebih fokus lagi kayak teman-teman ketika lagi dengerin fokus banget sampai seolah-olah gak ada yang bisa mengganggu karena kita udah jatuh ke gelombang beta nah kalau gelombang beta itu adalah gelombang tidur jadi ya hati-hati jangan sampai kemudian gara-gara udah masuk ke gelombang beta karena kita saking khusyuknya dengerin kajian akhirnya kita malah terjatuh ke gelombang beta jadi kan sering kayak gitu ya karena saking khusyuknya karena saking merdunya pembicaranya karena saking apa itu namanya menenangkan yang nasihatnya seorang ustad akhirnya kita jadi ketiduran gitu kan sering kayak gitu jadi kan kita jatuh ke gelombang beta jadi gelombang beta adalah gelombang yang terbaik buat kita tuh semakin fokus semakin belajar kayak gitu yang mana itu nanti saya seringnya terstimulasi dengan suara atau merotan nanti kita bahas di belakang next agak berat ya oke selain itu juga disini jadi otak itu meskipun di beberapa reset dia belum bisa berbarui diri tapi dia itu punya namanya neuroplastisitas atau kayak kemampuan otak itu untuk berubah dan berbentuk kayak gitu loh jadi misalnya gini apa itu namanya teman-teman mungkin kalau misalnya lagi kuliah biasa melalui jalan A terus terus kita jadi hafal gitu loh ya kayak jalan ini tuh bakal namanya jam segini jalan ini tuh kalau misalnya apa itu namanya disana ada orang jualan bubur disebelahnya ada orang ada toko alfaman ada indomaret ada indo alfa ada indo apret disebelahnya ada orang jualan tahu gimana kayak gitu itu mungkin teman-teman paham disana kemudian ketika teman-teman harus pergi lewat jalur yang lain karena mungkin disana lagi perbaikan jalan kita akhirnya awalnya kan mungkin kita bakal belum hafal jalan yang baru itu ya jadi kita mungkin belum hafal jalan itu cuman lama-lama kita juga kan semakin hafal dengan jalan yang baru bahkan kadang-kadang akhirnya kita jadi lewat sama jalan yang pertama nah itulah normal plastiknya itu kayak gitu jadi ketika teman-teman semuanya kan kalau misalnya sekarang kayak apa itu namanya teman-teman udah lancar naik motor gitu ya motor itu lancar bahkan kalau bisa dibilang sambil meremah aja seolah nggak nabrak kayak gitu loh cuman ketika teman-teman kemudian dikasih mobil akhirnya teman-teman tuh mobilan terus mungkin sampai setangguh tahun-tahun-tahun teman-teman yang awalnya mobilan tuh nggak jago tapi akhirnya jadi jago banget bahkan bisa kayak tadi bisa mobilan dengan mata tertutup ketika teman-teman tuh balik naik motoran lagi ketika teman-teman tuh nggak lama udah nggak mau rojah naik motor bisa jadi teman-teman akhirnya nggak apa itu namanya nggak itu nggak jago naik motor karena emang otak teman-teman itu udah diarahkan bahwa yaudah kamu tuh mobilan aja kayak gitu jadi disini lah otak tuh punya kemampuan untuk semacam tadi semacam untuk berubah dan dibentuk kayak gitu loh jadi nggak cuman gitu-gitu aja jadi ketika teman-teman ini ternyata kok apa itu namanya udah kebiasaan misalnya kebiasaannya adalah bangun apa tiap habis buku tidur itu masih bisa dirubah gitu loh karena kita punya kemampuan neuroplastisitas kita kemampuan untuk berubah dan dibentuk kayak gitu jadi ketika teman-teman di set ofak udah semacam tertulis ya aku habis buku pasti tidur tapi kemudian teman-teman ingin merubah habit itu yaudah teman-teman kayak meniatkan habis buku aku mau tilawah dulu itu lama-lama juga bisa karena nanti otak itu kita akan ada neuroplastisitas yang jalurnya awalnya jalur habis buku tidur dia berubah jadi habis buku buat tilawah kayak gitu itu adalah keajiban otak kita ya next nah ini jadi ketika otak itu ketika dia tuh apa jalurnya antara satu nih orang tadi ya antara satu set otak dengan set otak ini kalau misalnya sebelum apa itu namanya dilatih itu cuma paling segitu aja tapi semakin dia banyak dilatih akan semakin banyak jaring-jaring jadi jalurnya itu semakin banyak gitu next nah di jalur itu juga ada namanya ini ada namanya itu namanya apa pemungkusnya seluruh bumi alin ya kalau teman-teman tahu ya seluruh bumi alin yang mana seluruh bumi alin itu sebaratnya kayak jalur gitu loh yang ketika kita itu semakin intens semakin banyak apa tanya melalui jalur itu semakin banyak mengulang-ulang maka seluruh bumi alin itu akan semakin tebal dimana ketika dia semakin tebal dia akan semakin mempercepat dari hantaran apa tanya sinapsnya gitu jadi semakin was-was-was gitu jadi udah gak fast keu lagi jadi misalnya teman-teman kan ya sama kayak tadi ketika teman-teman di awal kayak gitu dulu misalnya membaca Al-Quran kan baca abad aja kadang dulu masih mikir ya oh ini bak itu berarti dia tuh titiknya satu di bawah kalau misalnya tak dia titiknya dua di atas tak dia titiknya tiga di atas kalau misalnya ya dia titiknya dua di bawah dulu waktu masih SD kan kita mikirnya masih kayak gitu atau masih TK waktu kita belajar ikrok pertama-tama itu kan kita kayak mikirnya masih kayak gitu tapi lama-lama karena kita semakin mengulang karena kita semakin mengulang itu kayak kita jadi udah semakin biasa oh ini Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu bahkan semakin lama kayak kita gak usah membaca pun kita udah ingat gitu loh bacaan yang kita baca atau kita udah hafal mengulang orang itu jadi situlah jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen ahli di satu bidang kan bener-bener kalau misalnya ada orang bilang kalau misalnya kamu pengen ahli di bidang tertentu maka ulang-ulang sampai 10 ribu jam gitu loh ya karena emang ketika kita udah mengulang-ulang itu maka kayak selubuh mialinya semakin tebel jadi kayak kita semakin ahli gitu loh kayak tadi kayak misalnya para pembalap itu mereka udah gak perlu apa gak perlu mau panegas kapan harus ngerim karena udah kayak udah biasa gitu loh atau misalnya teman-teman yang jago masa udah gak perlu mikir apa tunanya kapan harus balik 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 apa gorengannya karena udah udah kebiasaan gak gitu loh jadi gak udah gak perlu mikir yang berat-berat karena emang udah kebiasaan jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ahli bener ya jadi harus semakin intens latihannya semakin sering dilatih semakin banyak merocaknya maka nanti akan kita semakin was-was-was dan gak fafifu oke next nah ini juga tadi masih sama ya jadi ketika kita stimulasi entah itu dari apa dari telinga dari manapun itu dari panca indera kita akan diproses dan itu akan membantu menstimulus dari si tadi si apa otak kita next oke ini ini tadi ya jadi ada jadi karena orang-orang penasaran dengan otaknya si apa itu namanya Einstein terus kemudian akhirnya mereka kayak melihat apa apa ya mengotopsi gitu lah mengotopsi kemudian mereka melihat dan ternyata juga bahwa si Einstein itu dia kortexnya itu lebih tebal-tebal dan juga kayak kedalaman-kedalaman karsnya itu tebal-tebal dimana disitu menunjukkan bahwa semakin otak itu sering digunakan itu bukan semakin aus semakin otak itu sering digunakan dia tambah semakin apa ya kebeda kan ya kalau misalnya kita kayak motor atau mobil atau apapun itu benda apapun itu dia semakin digunakan semakin jelek pakaian kalau misalnya kita pakai terus sering go istilahnya garing tinggo itu lama-lama akan semakin pudar warnanya beda sama otak ketika otak itu dia semakin sering dipakai bukannya dia itu malah tambah pudar bukannya dia itu tambah turun fungsinya tapi dia akan semakin tebal semakin malah bagus fungsinya yang mana nanti next ini akan tidak dapatkan jadi pada orang-orang yang ternyata otaknya jarang dipakai semakin lama atau semakin tua umurnya maka akan semakin turun juga fungsinya makanya kita dapatkan orang-orang yang tua itu sering digun itu ya mungkin kalau misalnya kita mau mempelajari bisa jadi di masa mudanya mereka lebih banyak apa ya kerjaannya mungkin nongkrong-nongkrong nongki-nongki minum boba kayak gitu walaupun dulu belum ada boba ya walaupun ini gak bisa di generasi ya bisa jadi ada banyak faktor juga cuman setara teori ketika seorang itu lebih banyak apa menggunakan otaknya dia sinapsnya tadi kan dia kan jaringan antara satu sel neuron dengan sel neuron lagi itu semakin banyak dia akan tetap bertahan sampai usia tua gitu walaupun juga neuronnya nurun tapi dia akan tetap bisa niklir makanya sering kita dapatkan kan orang-orang itu misalnya kayak guru-guru kita para yang indah profesor-profesor ya itu dia itu beliau-beliau dia ada semua 70 tahun kadang-kadang masih sehat, masih bugar masih gak ada mikron-mikron yang kenal kenapa? karena semakin sering digunakan jadi buat teman-teman semuanya ketika pengen kita pengen di masa tua nanti kita masih sehat kita masih bisa mengat wajah-wajah cucu kita kita masih bisa ingat kisah-kisah zaman percumaan kita zaman-zaman kalau pas SMA zaman-zaman kasmaran ketemu sama calon istri mungkin kita harus gunakan otak kita terus kita simulasi otak kita untuk terus berpikir untuk terus berkarya untuk terus mengaji dan belajar al-Quran next nah ini tentang apa itu namanya tentang si ketikunan ini Allah berbicaraan di surat anda hal wallah khalakum fumayatawafak kumumayiratu ila ardil umur liga laya ambak dan ilin sya'in al-alim qadir jadi diantara kamu ada yang kemudian dikembalikan kepada usia yang tua sehingga dia gak gak mengetahui lagi satu yang pernah diketahuinya itu salah satunya karena otaknya gak pernah digunakan jadi kalau teman-teman semuanya kita pengen buat menghindari ketikunan mari kita banyak-banyak berpikir kayak gitu next ini ya oke jadi yuk jadi tadi kita udah belajar di awal kita udah mempelajari tentang pengantar dari otak dan juga fungsi-fungsinya sekarang kita bahas nih sebenarnya gimana sih hubungan Al-Quran dengan otak itu next jadi ini ya ini mungkin ada yang punya pendapatan gak apa-apa jadi kalau misalnya menurutku beberapa tingkatan dari kita apa itu namanya dari terakhir Al-Quran dari kita pertama mungkin mendengar membaca menghafal dan kita tidak ada yang pertama kita lanjutkan mendengar dulu next yang mendengarkan Al-Quran oh iya ini kita lagi tadi ya jadi kita review lagi tadi kan jadi di lobus-lobus kita itu meskipun tadi bagian ada banyak banget tapi sekarang dia dibagi menjadi empat lobus ada satu ada lobus di dalam juga cuman yang di luar ada lobus ada lobus frontal temporal pareta oscipital yang masing-masing dari itu punya fungsinya sendiri-sendiri gak usah jelasin lagi ya tapi udah tak jelasin di awal next nah mendengar next di Quran surat Al-Araf ya kalau gak salah Al-Araf ayat 27 ini kayaknya Allah SWT berbicara jadi apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat jadi disini kan kita disuruh benar-benar mendengarkan kenapa next jadi kalau misalnya kita belajar lagi jadi indera pendengaran adalah indera yang pertama kali diaktifkan Allah dalam seadal kandungan jadi ketika mata belum berfungsi ketika tangan tak lagi mampu menjabat itu adalah ucapan idul fitri salah jadi ketika mata itu kita belum bisa melihat kita masih buta ya masa kita di mas marah ini mas buta tapi Allah dah ciptakan pendengaran yang mana itu adalah dalam kandungan makanya kemudian sekarang kita dapatkan kayak terapi-terapi buat mendengarkan kan seringnya kita kita dikasih tahu kalau misalnya anak-anak yang pada masa kandungannya sering dengarkan kayak lagu-lagu Mozart kayak itu atau lagu-lagu klasik itu dia akan tumbuh jadi anak yang lebih jelas karena memang ketika seorang manusia itu sudah di dalam kandungan indera pendengaran tidak aktif makanya kemudian sekarang sering disarankan kalau misalnya teman-teman punya bayi punya apa lagi hamil untuk sering memperdengarkan bayinya itu Al-Quran ya itu nah si apa pusat pendengaran itu dia ada di lobus temporal dimana dia itu dekat banget sama si amigdala yang ada di dalamnya yang mana amigdala itu adalah pusat yang mengatur emosi kita buat marah buat akun itu dimana secara gak langsung juga dengan kita tuh mendengarkan yang ang situ tadi loh yang kita mendengarkan dengan fokus pendengaran yang baik itu akan lebih berkesan buat kita dan juga secara gak langsung akan memperkuat memori kita jadi itu jadi karena dia dekat kami jadi antara si lapus temporal sama si amigdala itu dia akan kayak ketika kita benar-benar fokus buat mendengarkan buat tadi ang situ alat kundurhamun kita akan mendapatkan rahmat berubah ya itu secara gak langsung memori-nya kuat kita dapat ketenangan dan lain sebagainya selain itu juga dengan kita mendengarkan merotak Al-Quran itu bisa mempengaruhi gelombang otak kita yang mana ada mozart efek akan memperbanyak itu nama apa itu namanya gelombang alfanya itu keluar walaupun mekanasinya belum tahu seperti apa tapi dalam salah satu penelitian yang jadi topik skripsi juga ketika seseorang itu mendengarkan merotak Al-Quran maka gelombang alfanya tadi yang dia itu gelombang alfanya keluar pada saat kita fokus pada saat kita relax dan tenang itu akan semakin bertambah tinggi jadi ketika teman-teman kadang-kadang cemas kadang-kadang gak bisa fokus saat apa itu namanya saat belajar mungkin kita butuh mendengarkan Al-Quran biar gelombang alfanya terstimulasi jadi kita bisa fokus kita bisa kayak lebih tenang buat belajar itu selain itu juga dengan suara yang bagus ada keindahan itu bisa menciptakan ketenangan teman-teman juga sering merasakan ya bagaimana kayak ketika kita mendengarkan merotakan saya Syekh Misari Rashid Al-Afasyid itu adem banget atau itu menengah banget akhir kita setenang karena ada efek pleasurable ada efek menenangkan ketika seorang itu membaca Al-Quran dengan baik makanya kemudian ini pas banget sama firman sama sabda Rasulullah bukan gelombang kami orang-orang yang tidak melakukan Al-Quran maksudnya gimana bukan berarti teman-teman kemudian harus jadi korek gak harus cuman kita belajar bersama-sama gimana caranya biar tajud kita bagus gimana caranya biar bacaan kita bagus jadi orang-orang yang menengahkan bacaan kita itu sama kesakan ketenangan next nah ini jadi ketika ini juga ini nanti hubungannya sama apa itu namanya sama di bagian menghafal jadi semakin kita mendengar juga itu akan kita semakin banyak menghafal juga makanya pada anak-anak mereka itu mungkin belum bisa membaca mereka cuman dari mendengarkan aja cuman lama-lama karena mereka sering mendengarkan mereka tawaki akhirnya kita dapatkan anak-anak TK sudah hafal lakon karena itu karena memang suara yang kita dengar oleh mereka disimpan lama-lama di di hipokampus akhirnya mereka jadi punya memori jangka panjang next nah ini juga beberapa penelitian yang mendukung ini jadi misalnya ada penelitian yang meneliti tentang perbandingan gelombang alfa pada orang yang didengarkan merotal dengan musik klasik jadi kalau misalnya orang yang didengarkan apa itu namanya merotak akur anusrat yasin untuk dia gelombang alfa naiknya itu sekitar 12,67% itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang didengarkan si gelombang si musik klasik kayak yang jadi ternyata terbukti gitu loh ketika ada penelitian buat meneliti perbandingan dari peningkatan gelombang alfa itu lebih bagus di orang-orang yang menelarkan merotak akur'an next nah ini juga sama jadi disini singkatnya adalah disaksikan disini bahwa ternyata ketika seorang itu mendengarkan merotak akur'an ketika seorang anak itu diperkenalkan akur'an maka ada peningkatan yang signifikan dibandingkan anak-anak yang tidak diperdengarkan akur'an next ini juga sama selain itu juga ketika seorang itu diperkenalkan merotak akur'an juga akan berpengaruh kepada mental health-nya dia jadi kalau misalnya teman-teman merasa depresi merasa sedih merasa kayak banyak masalah kemudian ada yang bilang yaudah baca akur'an itu ya emang terbukti gitu loh jadi kita itu mau mendengarkan apa enggak gitu cuman gini jadi satu catatan juga jadi kemarin aku dapatkan waktu akuskripsi itu ketika ada orang-orang yang ku dengarkan akur'an ku dengarkan merotak kok mereka gak tambah tenang ternyata jawabannya adalah karena ketika dia itu mendengarkan merotak akur'an dia gak benar-benar berniat mendengarkan akur'an bahkan dia menganggap mendengarkan merotak itu adalah sebuah beban gitu loh karena yang harusnya dia bisa main malah dia dapat tugas mendengarkan merotak jadi kalau misalnya teman-teman usahakan jadikan aktifitas yang memang buat relaksasi jadikan aktifitas ini adalah buat kita mencari itu Allah subhanahu wa ta'ala maka ketenangan itu akan hadir jangan jadikan menengar merotak sebagai sebuah beban karena kalau misalnya menjadikan itu sebagai beban jadi beban beneran tapi jadikan itu sebagai rekreasi sebagai self-healing kit sebagai healer kita ketika ada masalah maka insya Allah Allah yang akan menggerakkan otak kita buat mendapatkan ketenangan itu next nah itu yang pertama dia mendengar tadi yang gue udah tentang membaca next lagi jadi ketika membaca itu kan ada yang bekerja juga ini sampai menghafal tadi jadi ketika kita membaca itu kita melihat usah itu akan ada bagian visual kita yang di belakang itu akan bekerja akhirnya kita bisa meningkatkan atensi dan juga konsentrasi kita kemudian ketika kita membaca pasti kita juga mendengar mungkin kan teman-teman baca tapi gak terpedengaran suaranya itu cuma umat-umat kalau misalnya teman-teman baca maksudnya terdengaran walaupun tengah-tengah kayak berbisik-bisik tapi pasti kita akan mendengar suara kita nah setelah kita langsung kita stimulasi buat di area pendengaran akhirnya kita jadi lebih tenang dan ketika kita tahu maknanya juga maka area baca dan juga maknanya jadi kita semakin terasah jadi ternyata kita baca Al-Quran ada bagian di tubuh kita yang tersimulasi akan memperpanjang fungsi otak kita next ini juga di penelitian yang lain itu didapatkan intinya adalah ketika kita menengahkan Al-Quran secara langsung akan membuat kita semakin dengan perhatian akan mengatresikan kalsium dan juga kalium terus nanti adalah apa yang intinya akan melepaskan neurotransmitter dimana itu nanti bisa melepaskan lubang tadi kelombang otak alfa dan juga meningkatkan memori kita kayak gitu next ini juga jadi pada memori jangka pendek itu ada ada penelitian jadi ada dua kelompok yang satu itu disuruh baca novel yang satu itu disuruh membaca Al-Quran ternyata setelah mereka dites itu lebih bagus memori jangka pendeknya pada mereka yang membaca Al-Quran dibandingkan mereka yang baca novel jadi membaca novel itu gak apa-apa cuman kalau bisa jangan sampai novelmu melupakan Quranmu next disini juga jadi ketika ada penelitian yang lain itu menyatakan bahwa ternyata dengan kita tilawah Al-Quran itu bisa mengurangi dari kecemasan jadi misalnya teman-teman mau ujian gitu setelah paginya itu tilawah satu dua ayat atau misalnya satu dua jus gak apa-apa itu nanti rasakan nanti teman-teman akan merasakan tenangan aku juga kok ujian kan ada ujian 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 praktek kita masuk ke nafas di bilik-bilik posong itu kayak sambil meruja apapun lah antah Al-Kahfi lah atau meruja anas juga gak apa-apa itu kayak kita bisa bikin atem lebih pedih dan tenang buat menghadapi masalah itu next nah ini yang ketiga adalah menghafal ini salah tulis next nah kalau jadi di satu penelitian jadi salah satu apa itu namanya ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu menghafalkan Al-Quran maka dia akan mendapatkan status mental health jadi mental health itu kesehatan mental itu lebih bagus jadi dia kayak terhindar dari ansietas dari kecemasan dia dari gangguan tidur dari depres dan juga gangguan sosial fungsi takut ketemu manusia hal-hal itu bisa terhindar ketika seseorang itu apa hafal Al-Quran kayak gitu next ini jadi misalnya ini hampir sama dengan tadi ketika seseorang itu membaca Al-Quran jadi ketika dia menghafal otomatis kan dia yang kerja itu hampir di semua bagian otak si bagian belakangnya dia akan melihat melihat bacaannya bahkan dia visualisasi dia gak harus melihat musahnya jadi dia bisa visualisasi oke Al-Fatihah itu kayak gini Alhamdulillah itu tervisualisasi di bagian belakang otaknya kemudian di bagian apa tanya temporanya dia akan mendengar dia mengucapkan melafalkan itu bekerja kemudian dia juga menangkap apa yang dia ucapkan jadi pendengaran juga bekerja juga dan juga dia juga kan berpikir dimana proses berpikir itu kan tadi dia ada di jadi bagian juga dia bekerja jadi ketika seorang itu menghafal Al-Quran dia seolah-olah sekarang langsung dia juga melatih otaknya dan juga menstimulasi semua area otak jadi itu insya Allah setelah logikanya akan semakin memperpanjang umur dari otak itu jadi semakin memperpanjang fungsi umurnya next ini di beberapa penelitian ya jadi misalnya ada penelitian bahwa ketika apa itu namanya seorang anak itu dilatih buat menghafal Al-Quran itu bisa meningkatkan itu intelligence-nya jadi IQ-nya bisa naik next ini juga sama ini kayak harusnya tadi ya jadi ketika seorang itu jadi ada penelitian di orang-orang yang gak sadar ICU 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 intensive care unit dia ditinggalkan nomor Al-Quran maka setelah dilihat next ada peningkatan dari kesadarannya jadi kalau teman-teman itu gak pengen lebih melek teman-teman lebih sadar pengen-pengen lebih terbuka dan lebih tenang tadi baca Al-Quran dan next penelitian terakhir ini juga ada ada penelitian yang mengukur dari IQ murid-murid yang hafiz dan non-hafiz dan didapatkan itu bahwa intelligence test score-nya dari murid-murid yang hafal Al-Quran itu lebih tinggi dibandingkan murid-murid yang gak hafal Al-Quran kayak gitu loh jadi kalau teman-teman kok pengen IQ-nya naik kok teman-teman merasa bodoh teman-teman jadi jangan sampai gini kadang-kadang ada orang mikir aku bodoh aku gak merasa bisa hafal Al-Quran gak gitu jadi kalau teman-teman merasa bodoh teman-teman merasa kok gak pintar-pintar ya berarti hafalkanlah Al-Quran karena dengan teman-teman menghafal Al-Quran insyaallah akhirnya teman-teman akan naik jadi insyaallah akan dimudahkan buat belajar-belajar urusan yang lain next itu ya jadi semoga itu bisa jadi jawaban dari judulnya jadi keajaiban menghafal apa keajaiban Al-Quran terhadap kecerdasan kayak gitu jadi udah ada banyak orang-orang yang melakukan penelitian tentang keajaiban Al-Quran itu tinggal kitanya sendiri kita mau percaya apa enggak kita mau mengambil langkah itu apa enggak jadi ini loh Al-Quran itu udah dikasih tinggal kamu tuh mau pakai apa enggak kan gini juga buat teman-teman sekalian ini sekarang aku eh sekarang aku tambahin walaupun apa agak di luar konteks ya jadi yang kadang-kadang kita lupakan adalah kita itu fokus terhadap pengen jadi hafiz Al-Quran kita tuh fokus buat menghafal Al-Quran tapi kita lupa buat memaknai Al-Quran itu sendiri akhirnya kan mungkin sekarang banyak ya kayak program 40 hari hafal Al-Quran 30 hari hafal Al-Quran itu enggak salah itu baik cuman jangan sampai kemudian kita tuh terlalu berlomba-lomba jadi hafiz kita berlomba-lomba buat menjadi penghafal Al-Quran tapi kita justru lupa dari substansi dari hafal Al-Quran itu sendiri dimana ada dua substansi yang saya penting yang penting adalah next ada mentah dari ayat Al-Quran itu mungkin akhirnya kisah kita dapatkan kan perkataan-perkataan miring loh deh hafiz kok kayak gitu ya itu hafiz tapi kalau misalnya dia datang terlambat ya dia tuh hafiz kok tapi ketika dia kuliah dia tuh enggak mau belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah salah satu hal yang sesuai dengan Al-Quran yang kita baca gitu loh sementara misalnya salah satu Al-Quran Allah SWT berfirman maka bertanya kepada orang yang ahlinya jika kamu enggak tahu gitu loh itu kan menunjukkan isyarat ketika kita mau mentadaburi bahwa kita tuh harus jadi Ah Al-Quran kita harus jadi ahlinya gitu loh biar kita bisa mengelola bumi-bumi dengan sebaik-baiknya yang mana pengelolaan yang baik itu nggak akan kita dapatkan dengan kuliah yang asal-asalan yang mana pengelolaan bumi yang baik nggak akan kita dapatkan dengan kuliah yang asal-masuk yang ketika ngerjain tugas kita se-NADW yang mana pengelolaan bumi yang baik nggak akan kita dapatkan dengan malas-malasan ngerjain tugas kuliah malas-malasan ngerjain tugas kelompok atau misalnya kita dapatkan apa tuh namanya di ayat Al-Quran di syarat Al-Maidah dan salinglah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakuan kemudian maka jadi sebuah catatan ketika ada seorang yang dia tuh rajin hafal Al-Quran rajin sholat tapi kalau ketika ada tugas kelompok dia tuh malah meninggalkan kelompok itu dia cuma numpang nama aja nggak pernah mau urun itu perlu kita pertanyakan jangan-jangan Al-Quran tuh cuma sampai di kerongkongannya aja jangan-jangan Al-Quran yang dia baca itu nggak sampai ke hatinya jadi teman-teman tanda burilah ayat-ayat Al-Quran itu kalau misalnya istilahnya apa tuh namanya istilahnya teman-teman di Salman ITB itu yang teman-teman di Semina yang tak ikutin misalnya kita berbicara tentang adab misalnya adab masuk apa tuh namanya masuk kamar mandi seringkali kita tuh cuma fokus pada adab-adab ritualnya misalnya kayak masuk pakai kaki kiri kita cuma fokus pada ketika mau masuk kita baca kita cuma fokus pada habis kalau ada kamar kita membaca tapi kita lupa buat menjaga kebersihan kamar mandi tapi kita lupa buat membuat bagaimana biar bagaimana orang yang masuk kamar di setelah kita tuh tetap merasa nyaman gitu tetap merasa bersih nggak merasa pesing itu ada salah satu adab juga salah satu yang bisa dari ta'awana dari watakwa salah satu yang bisa dari makarimal akhlak itu jadi kita harus mentah daburi gitu air Al-Quran ini jangan sampai kemudian air Al-Quran ini cuma kita jadikan perlombaan di menghafal aja meskipun tadi meskipun memang menghafal Al-Quran itu adalah salah satu kebaikan itu aku yakin dan kita yakin semua ya menghafal perbanyakan Al-Quran mengenai Al-Quran itu bagus banget gitu loh cuman ya tadi jangan sampai kemudian kita cuma fokus kepada ibadah-ibadah ritual tapi kita lupa buat menggali apa yang ada di dalam Al-Quran kita lupa buat mengamalkan apa yang ada dalam isinya Al-Quran kita lupa buat kayak menjadi khalifah di muka bumi ini yang mana jadi khalifah itu gak akan pernah kita selesai dengan cuman ngukang-ngukang kaki atau kita cuman kayak datang kuliah malas-malasan aja gitu itulah harus kita tanda buri gitu loh kalau istilah apa itu namanya istilahnya yaitu di Mas Salman juga dijelaskan bahwa kalau seandainya kita tahu bahwa di Islam itu kita diperintahkan untuk menjaga lingkungan maka harusnya di riset-riset kita harusnya di penelitian-penelitian kita kita adalah orang-orang yang pertama bagaimana mengupayakan kampenye buat menjaga lingkungan kalau seandainya kita terdabur kita tahu bahwa musik khalifah telah memakmurkan bumi harusnya kita adalah jadi orang yang pertama mengkampanyakan agar tidak buang sampah sebarangnya gitu cuman kadang-kadang kita dapatkan di negara kita mungkin barangkali ya kan kita lihat bagaimana kok sampah membawa dimana-mana kemudian bagaimana kok kayak apa menjaga upaya menjaga bumi itu masih kurang bisa jadi kita tuh kurang terdabur pada ayat-ayat Quran itu next yang terakhir adalah ini yang paling penting juga jadi percuma ya kayak aku udah ngomong dari awal tadi kayak kajiban membaca mendengar menghafal juga tadabur cuman kamu sakit cuman sampai di tulisan-tulisan aja cuman kalau ternyata apa yang tak sampaikan tadi cuman berhenti di tulisan-tulisan teman-teman atau jadi story-story kayak story apa rangkuman kajian aja itu kayak tidak terlalu bermanfaat maka ngamalkanlah apa-apa yang ada di sekarang maka mulailah dari tilawah walaupun sehalaman atau dua halaman mulai mendengarkan merotar Al-Quran walaupun satu ayat cuman seayat gak apa-apa tapi jadikanlah itu upaya kita buat murid-murid di Al-Quran kayak gitu kalau misalnya apa nasihatnya ustadzku itu murid-muridlah Al-Quran maka Al-Quran akan muridimu jadi cukup-cukupkanlah Al-Quran maka Al-Quran akan mencukupimu jadi kamu bergaulah dengan Al-Quran maka insya Allah Al-Quran akan membantumu cuman ya tadi jangan kemudian kita berhenti pada menghafal aja jangan kemudian kita berhenti pada membaca aja itu gak salah dan sebaik-baik intrasi kita jangan Al-Quran itu adalah ketika kita tetap membaca dan mengulang-ulangnya cuman jangan sampai kemudian gara-gara kita tuh apa jangan sampai gara-gara kita kukus buat mentah tapi harus sampai antara satu next ini yang terakhir ini salah satu sabda Rasulullah salam dua bersabda jadi Allah itu akan mengangkat dengan kitab ini dengan Al-Quran ini dan merendahkannya dengan yang lain jadi terserah beli itu ada di diri kita apakah kita mau jadi orang-orang yang diangkat dirajahnya dengan Al-Quran atau kita mau jadi orang-orang yang direndahkan dengan Al-Quran ini terima kasih dari saya oh iya terakhir